Pemirsa RSPI Sulianti Saroso menambah tempat tidur dan ruang isolasi untuk pasien positif corona. Nantinya akan terdapat 15 hingga 90 ranjang tambahan. RSPI Sulianti Saroso juga sudah berkoordinasi dengan pihak terkait soal kebutuhan tenaga medis tambahan. Untuk mengantisipasi penambahan pasien positif COVID-19, Rumah Sakit Pusat Infeksi Sulianti Saroso akan menambah jumlah tempat tidur untuk ruang isolasi. Rencananya RSPI akan menambah 15 ranjang atau kamar tidur untuk pasien positif COVID-19 pada tahap perluasan pertama. Sementara pada tahap perluasan kedua, RSPI akan menambah 20 tempat tidur lagi. Jadi kami salah satu rumah sakit yang sudah disiapkan sebagai rujukan nasional sudah menyiapkan pertama ruangan. Jadi ruangan itu kita sudah menyiapkan perluasan tahap pertama ini dengan 15 tempat tidur. Untuk perluasan 15 tempat tidur ini SDM dari RSPI masih mencukupi, tetapi kami minta tambahan tenaga dokter umum untuk membantu di pos pemantauan. Tetapi nanti untuk tahap kedua perluasan sekitar 20 tempat tidur yang nanti total akan 90 tempat tidur, kita akan membutuhkan bantuan tenaga dokter, kemudian perawat, analis, parmasi, kesehatan lingkungan, dan seterusnya. Jadi kita minta bantuan dari Dinas Kesehatan, Provinsi DKI, maupun dari Kementerian Kesehatan. Apabila jumlah terus bertambah, RSPI Sulianti Saroso akan menambah 90 ranjang. Namun kemudian satu kamar akan diisi dua pasien apabila nanti terjadi lonjakan jumlah pasien positif COVID-19. Untuk perluasan tahap pertama ini, RSPI Sulianti Saroso telah berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan jika RSPI Sulianti Saroso membutuhkan tenaga medis tambahan. Dari Jakarta, Gina Atika Sari, Randi Lukman, Kiki Maulana, iNews melaporkan.